Piutang Macet Lembaga Keuangan Kelurahan atau LKK tahun 2021 menjadi atensi khusus Wali Kota Madiun Maidi. Pasalnya piutang tersebut menjadi temuan badan pemeriksa keuangan BPK dalam beberapa tahun terakhir. Wali Kota Madiun Maidi telah meminta kepada inspektorat untuk melakukan inventarisir. Dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu, fraksi-fraksi DPRD juga turut menyoroti soal piutang macet Lembaga Keuangan Kelurahan LKK tahun 2021. Nilai piutang LKK sebesar 9,7 miliar rupiah. Bahkan hal itu setelah menjadi temuan badan pemeriksa keuangan BPK. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti inspektorat, sehingga tidak dibiarkan begitu saja. Dirinya sengaja menurunkan inspektorat untuk menginvestigasi uang miliaran yang macet tersebut. Bahkan dirinya juga tidak segan meminta aparat pendegak hukum jika peruntukan LKK tidak sesuai prosedur. Nanti ada pembinaan, pengurusnya siapa, nyantolnya ada di mana, untuk apa, ini jelas. Dan tokoh-tokoh itu kebanyakan ada yang jadi pengurus di dalamnya. Kemarin sudah saya suruh pemeriksa BPK. Sudah dipemeriksa semuanya, kekurangannya ada di mana, yang pinjam siapa, duitnya ada di mana. Sudah, rekomendasinya ada semua. Dari rekomendasi itu hari ini sudah ditindaklanjuti inspektorat, sehingga tidak dibiarkan. Karena kalau dibiarkan tidak boleh, karena rekomendasi BPK, maka nanti ini inspektoran sudah berjalan. Wali kota Madiun tidak ingin ada lagi seperti kasus korupsi tahun 2014 lalu yang menjerat bendahara LKK Kelurahan Oro-Oro Ombo karena membuat nasabah fiktif. Wali kota juga mengimbau pengurus untuk berhati-hati dan menjalankan pengelolaan dana LKK sesuai dengan aturan. Chris Wanto, JTV, Madiun.